Sebelumnya, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info baru lainnya dari channel ini PSSI akhirnya mengumumkan jadwal laga tunda final leg kedua piala Indonesia antara PSM Makassar vs Persidia Jakarta Laga PSM Makassar kontra Persidia Jakarta sejatinya digelar pada minggu 28 Juli 2019 Namun karena alasan keamanan dan kenyamanan, PSSI akhirnya menunda laga tersebut Kini PSSI telah mengumumkan jadwal baru untuk pertandingan yang ditunda itu melalui surat yang bernomor 2711, garis miring AGB, garis miring 537, garis miring 2019, bertanggal 29 Juli 2019 PSSI memastikan bahwa laga leg kedua final piala Indonesia akan digelar pada selasa 6 Agustus 2019 Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Pertandingan itu tetap digelar di Stadion Andi Matalata sesuai dengan harapan pihak PSM Makassar Selanjutnya dimohon kepada manajemen klub PSM Makassar Selaku tuan rumah penyelenggara pertandingan dapat mempersiapkan segala sesuatu Terkait persiapan dan pelaksanaan pertandingan tersebut Demikian pernyataan PSSI dalam surat itu Surat yang ditujukan untuk manajemen PSM Makassar dan Persia Jakarta itu ditanda tangeni langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha CEO PSM Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan pihaknya sudah mendapatkan kabar bahwa pertandingan final lag kedua tetap dilaksanakan di Makassar minggu depan Munafri mengatakan pihaknya dan penitia pelaksana sudah siap menyelenggarakan pertandingan itu sesuai jadwal yang ditetapkan PSSI Kami menolak jika pertandingan dipindah ke luar Makassar karena partai final piala Indonesia dibuat home dan away Demikian kata Munafri Menurutnya Persia Jakarta harus hadir di Makassar untuk partai tunda ini karena dikabarkan sudah ada jaminan keamanan dari Polda Sulawesi Selatan Lebih lanjut Munafri mengatakan PSSI harus memberlakukan aturan tegas Jika salah satu tim tidak datang atau tidak ingin bertanding harus dinyatakan work out Dan perangkat pertandingan dari PSSI diminta harus hadir 3 jam sebelum pertandingan dimulai Karena kemarin saat kick off akan dimulai perangkat pertandingan justru tidak hadir Kami melihat tidak ada satupun perangkat pertandingan yang hadir di Stadion Mato Angin Ujar Munafri Demikian berita sepak bola kali ini Terima kasih sudah menyimat Silahkan berikan komentar-komentar positif Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.